Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita ada Katana Delayas Delayas warna putih Yang panjang totalnya 1 meter Oke sebelumnya selamat datang Di channel Ripki Suwandi Sebelumnya mungkin terima kasih sudah menonton video ini Kali ini kita akan mereview sebuah katana Katana yang buatan lokal ya Lokal Sukabumi Jawa Barat Mungkin pertama-tama kita ulas atau review spesifikasinya Yang pertama panjang katana ini Kurang lebih 1 meter Dari ujung ke ujung 1 meter Untuk handle nya Handle atau pegangan ini Sekitar 30 cm ya teman-teman 30 cm Menggunakan disini ada Talisagyo Disini namanya Talisagyo Terus ini adalah Suba Subanya menggunakan Duralium Cor Warna hitam Motif seperti Roda Disini untuk sarungnya Menggunakan kayu mahwani Dicet warna putih Ini juga ada aksesoris Sageo ya Talisagyo Ini lalu ada aksesoris juga Tulisan kanji Tulisan kanji nya ini Menggunakan teknik sablon Sehingga awet Menempel di sarungnya Oke mungkin kita buka Dalamnya seperti apa ya teman-teman Dalamnya seperti ini Oke Ini dia Dalamnya Ada Aksara kanji juga Dibilahnya Menggunakan teknik etching Disini Teknik etching Dibilahnya Dan juga ada aksesoris Hamon Hamon Atau alur air ya Ini Aksesoris hamon Hamon katana Ya oke Untuk Panjang Bilahnya sendiri Ini Bilah katanya Kurang lebih 70 cm ya Dari Ujung handle ini Sampai kesini 70 cm Jadi untuk total Panjang katanya ini Sekitar 1 meter ya Teman-teman Oke Bilah katanya Sudah dibuat Mengkilap Sudah Indah Sekali ya Teman-teman Oke untuk Bahan dari bilah Katana ini sendiri Kita menggunakan Baja karbon rendah Baja Bukan Ini bukan besi Tapi ini Baja Baja karbon rendah Baja karbon rendah Yang dibentuk Lalu dipoles Sampai Mengkilap Seperti ini Ini ada Aksesoris Lock Atau pengunci Menggunakan Kuningan Ini untuk Pengunci Kedalam Sarungnya Pengunci Katana Kedalam Sarung Oke Mungkin selanjutnya Kita coba Tes Apa Ketajaman Katana ini sendiri Apakah Katana ini Tajam Apakah Katana ini Cuman Pajangan Kita coba Tapi ini Sudah Saya tajamkan Katana ini Bisa ditajamkan Dan sudah Saya tajamkan Sebelumnya Kita coba Tes ketajaman Katana ini Menggunakan Media kertas Disini saya Sudah Kesediakan Kertas Kita coba Sayat Kertasnya Seperti apa Bismillahirrahmanirrahim Oke ya Sangat Mulus Sekali Ternyata Oke Katana ini Super tajam Sudah Kita buat Tajam Apabila Teman-teman Ingin request Tumpul Juga bisa Request Tajam Juga bisa Ini Terbuat Dari Bahan Baja Jadi Bisa Di request Teman-teman Tumpul Atau Tajam Kita bisa Buatkan Oke Sekali lagi Kita cukupkan Cukup tajam Cukup tajam Cuman Ini adalah Baja karbon Rendah Jadi Ketajamannya Kurang Begitu Tahan lama Tapi Lumayan Untuk Conten Conten Tebas Seperti ini Cocok juga Untuk Conten Sudah Estetik Seperti ini Sudah Estetik Siap Dipajang Di rumah Atau Di ruang Tamu Super Cantik Ya Teman-teman Oke Mungkin Kita cukupkan Mungkin Review Katana Ini Sudah Cukup Jelas Ya Sebelum Makiri Video Kali Ini Kepada Teman-teman Yang Baru Nonton Atau Baru Berkunjung Ke channel Ini Apabila Teman-teman Suka Dengan Video Ini Silahkan Like Dan Subscribe Apabila Video Ini Bermanfaat Teman-teman Bisa Share Kepada Teman-teman Yang Lain Supaya Channel Ini Berkembang Ya Kita Jual Dekorasi Jual Katana Untuk Dekorasi Rumah Sekaligus Ya Pajangan Ala-ala Jepang Katana Men Oke Untuk Teman-teman Yang Ingin Memiliki Katana Ini Atau Ingin Punya Di rumahnya Nanti Kita Sertakan Nomor Whatsapp Di Kolom Deskripsi Untuk Teman-teman Bisa Kontakt Saya Untuk Order Katana Ini Bukan Hanya Katana Ini Ada Juga Nanti Banyak Lagi Modelnya Teman-teman Nanti Bisa Kontakt Wa Saya Nanti Saya Cantumkan Di Kolom Deskripsi Ya Mungkin Cukup Sekian Untuk Video Kali Ini Mohon Maaf Apabila Ada Salah Salah Kata Terima Kasih Sudah Menonton Semoga Teman-teman Terhibur Oke Apakah teman-teman Berminat Ini Keren Sekali Ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima